Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Uilah gak usah lagi lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menyarap Guntur Xiaoyan terus-menerus menghajar sosok yang berada di sekitar demi mendapatkan Guntur Namun pada akhirnya begitu Guntur tidak lagi turun, Xiaoyan pada saat ini menyipit Xiaoyan pun berinisiatif untuk menghajar semua orang dengan lebih keras agar Guntur kembali muncul Namun pria botak pada saat ini segera mendatangi Xiaoyan dengan wajah yang memar Sosoknya benar-benar telah dipukuli oleh Xiaoyan dengan begitu parah Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa Tuhan benar-benar tidak akan lagi membuat Guntur ini turun Jika Tuhan pada saat ini membutuhkan Guntur, maka Tuhan bisa pergi menuju ke lantai kelima Mendengar hal ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit relax dan bertanya bagaimana cara menuju ke lantai kelima ini Pria botak itu pun segera menjelaskan bahwa Tuhan hanya perlu terbang menuju ke puncak Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata Jika begitu permasalahannya, jika hanya dengan terbang ke puncak Bukankah si pria berkelapa botak juga bisa pergi ke lantai lima Pria berkelapa botak itu pun menggelengkan kelapanya dan berkata sepertinya Tuhan sedang bersanda Dengan kekuatan mereka, Guntur ini mungkin benar-benar akan menghancurkan mereka bergebing-gebing Terlebih lagi para penjahat yang dipenjara di lantai lima juga lebih kuat Oleh karena itu, mereka tidak ingin mokat dengan pergi ke lantai kelima Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua dan bergegas menuju ke puncak Semua orang di lantai keempat pada saat ini menghelak nafas panjang melihat Xiaoyan yang benar-benar menghilang Namun baru saja orang-orang ini santai, tiba-tiba mereka mendengar suara familiar yang berisi teriakan di atas Tampaknya suara jeritan ini berasal dari orang-orang yang telah dipukuli oleh Xiaoyan Sesaat kemudian suara Guntur yang menderuk juga pada akhirnya segera muncul Semua orang di lantai keempat pada saat ini benar-benar merasa merinding membayangkan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu, di luar aula penjara Guntur, para penjaga pada saat ini mengawasi semua yang terjadi di dalam Ada ekspresi pahit di wajah mereka dan saat ini mereka merasa sedikit kasihan pada orang-orang yang dipukuli oleh Xiaoyan Orang-orang di lantai lima juga pada saat ini terlihat menyedihkan setelah suara perkelahian terdengar Jeritan dan suara Guntur yang menggemak terus-menerus silih berganti Rancang yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini terkejut Sosoknya bergumam, ternyata saudara laki-lakinya benar-benar memiliki cara Mengapa Rancang tidak memikirkan metode ini sebelumnya? Sepertinya Rancang harus menggunakan metode yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan Rancang pada akhirnya segera memasuki aula penjara Guntur dan melakukan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Begitu Rancang masuk, sosoknya pada saat ini segera berteriak kepada semua orang Rancang berkata bahwa ia juga berada di sini untuk menghajar mereka semua Sementara itu di lantai kelima, sosok Xiaoyan pada saat ini terlihat melayang di udara Xiaoyan terlihat sangat senang ketika bergumam bahwa Xiaoyan telah mencapai 100.000 meter persegi Namun bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga menyadari bahwa kekuatan Guntur ini masih kurang Xiaoyan masih memerlukan kekuatan Guntur yang banyak untuk meningkatkan kekuatan fisiknya Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah sosok-sosok yang berada di sekitar Xiaoyan kembali menghajar mereka dan Xiaoyan juga kembali menyerap Guntur yang ada Lautan Guntur Xiaoyan terus meningkat tetapi setelah mencapai 120.000 meter persegi Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan Guntur di sini tidak lagi mencukupi untuk Xiaoyan Salah seorang di antara kerumunan juga pada saat ini segera meminta Xiaoyan untuk melepaskan mereka Sosok tersebut juga berkata bahwa dengan kekuatan fisik yang begitu kuat Guntur di tempat ini benar-benar tidak akan lagi memberikan peningkatan kepada Tuhan Oleh karena itu jika Tuhan memang ingin mendapatkan Guntur yang lebih kuat Maka Tuhan bisa pergi ke lantai keempat Xiaoyan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan menganggukkan kelapanya Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera melesat menuju ke lantai keempat Begitu tiba di lantai keempat jumlah orang di sini telah menurun tajam menjadi kurang dari 300 Kekuatan keseluruhan dari orang-orang yang berada di sini telah mencapai tingkat dogat bintang 5 atau hingga ke bintang 6 Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa basi segera kembali memulai pertempuran besar untuk memicu Guntur Guntur hukuman dewa di tingkat keempat ini masih jauh lebih kuat Xiaoyan hanya bisa menahan paling banyak dua ledakan pada saat yang bersamaan Tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali ditempa oleh Guntur yang semakin kuat Xiaoyan juga pada saat ini bergumam Pantas saja senior rancang berkata bahwa Xiaoyan sepertinya hanya bisa memasuki hingga ke tingkat keempat Guntur di tingkat keempat ini saja benar-benar sudah sangat kuat dan membuat Xiaoyan semakin bersemangat Kekuatan Guntur dari langit pada saat ini benar-benar sangat dahsyat Semakin kuat kekuatan Guntur ini tentu saja semakin cepat peningkatan kekuatan fisik Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan bergumam bahwa Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa menaikkan lautan Guntur hingga 200 ribu meter persegi Xiaoyan pada saat ini kembali melihat ke arah semua orang dan Xiaoyan kembali melakukan pembantaian Guntur pada saat ini terus menerus menderuk dengan semakin kuat Lautan Guntur Xiaoyan juga pada saat ini terus menerus semakin meningkat Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya merasa bahwa Guntur disini benar-benar tidak lagi cocok untuk Xiaoyan Xiaoyan memutuskan untuk berhenti dan Xiaoyan pada saat ini kembali memandang ke arah semua orang Xiaoyan lanjut berkata kepada mereka bahwa Xiaoyan benar-benar ingin berterima kasih atas bantuan mereka Xiaoyan tidak akan memukul mereka lagi dan Xiaoyan akan memberikan ramuan penyembuh Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun tersenyum dan melemparkan banyak ramuan ke arah mereka Selanjutnya mata Xiaoyan tiba-tiba menatap ke arah lantai ketiga dan sosok Xiaoyan melesat Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan tidak boleh gegabah ketika Xiaoyan mencapai di lantai ketiga Guntur di lantai keempat saja sudah membuat Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar kesulitan Oleh karena itu tentu saja lantai ketiga ini pasti akan mengandung Guntur yang lebih kuat Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan tekat karena Xiaoyan juga benar-benar tidak memiliki waktu Xiaoyan pada saat ini harus menempuh segala cara untuk meningkatkan kekuatannya Pada akhirnya Xiaoyan pun tiba di lantai ketiga dari aula penjara Guntur Ada banyak sosok yang duduk bersilah di tempat ini dan ketika melihat Xiaoyan yang muncul Mereka semua melirik dengan penasaran Ada lebih sedikit orang di lantai ketiga berkisar di antara sekitar 100 orang Tetapi meskipun begitu ada aura kuat yang berada di tempat ini Ada juga beberapa dogat bintang tujuh yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan Salah seorang di antara kerumunan pada saat ini bergumam bahwa sudah lama sejak ia tidak melihat pendatang baru Selain itu sepertinya kekuatan dari orang ini merupakan tahap awal dogat bintang tujuh Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini berkata bahwa orang ini memakai senjata Dan dengan begitu seharusnya ia bukanlah orang bersalah Mendengar perkataan dari sosok ini semua orang pada akhirnya mengerutkan kening Mereka bertanya-tanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan Bersama dengan hal tersebut guntur hukuman dewa di lantai ketiga pada saat ini seketika turun Sosok-sosok yang berada di samping pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang tidak menghindar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut melihat guntur yang tiba-tiba turun Xiaoyan pada akhirnya berfikir tampaknya guntur di lantai ketiga ini akan mendarat secara acak Jika begitu permasalahannya maka tidak diperlukan pertarungan untuk mendapatkan guntur ini Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan memandang ke arah guntur dengan kekuatan yang sangat kuat Guntur pada akhirnya benar-benar melesat menghantam Xiaoyan membuat Xiaoyan menggertakan giginya Begitu ledakan terjadi tubuh Xiaoyan juga pada saat ini terpental dengan asap hitam yang mengapul di tubuh Xiaoyan Energi dan darah Xiaoyan seketika melonjak dan Xiaoyan hampir menyempurkan seteguk besar darah Kulit Xiaoyan juga menunjukkan tanda-tanda retak Kecepatan pemulihan Xiaoyan dengan cepat segera mengembalikan kulit Xiaoyan ke posisi semula Mata Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan cahaya karena lautan guntur ini semakin kuat Xiaoyan juga bisa merasakan setelah sambaran ini lautan guntur seluas 200 ribu meter persegi Xiaoyan terus meningkat Xiaoyan memutuskan untuk dengan paksa menekan energi dengan darah yang bergejolak ketika berhadapan dengan guntur ini Xiaoyan terus-menerus menyerap guntur yang masih mengalir di tubuhnya dan pada saat yang bersamaan Guntur hukuman dewa yang kedua meraung sebelum guntur pertama selesai Mata Xiaoyan sedikit menyipit tetapi Xiaoyan memutuskan untuk tidak mengelak sama sekali Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Kerumunan pada saat ini bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar sudah gila Namun sesaat kemudian mereka menyadari bahwa tampaknya Xiaoyan menggunakan guntur hukuman dewa ini untuk menempat tubuh Namun ketika memikirkan hal ini mereka pada saat ini benar-benar sangat terjengang Kekuatan fisik macam apa yang dibutuhkan bagi seseorang untuk bisa menahan kekuatan guntur ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah guntur yang pada akhirnya seketika berkumpul Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan guntur ini menjadi semakin kuat Guntur hukuman dewa tingkat ketiga ini tampaknya telah diprovokasi oleh Xiaoyan Guntur yang kuat ini mulai bertahan di udara dan segera membuat mata Xiaoyan membeku Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah guntur surgawi yang berkumpul di udara Xiaoyan pun bergumam mungkinkah guntur ini juga memiliki kecerdasan spiritualitas Sementara itu di sisi lain melihat guntur yang menggulung di langit sosok-sosok yang berada di sekitar Memandang ke arah Xiaoyan dengan tetapan ngeri Mereka bertanya-tanya mungkinkah orang ini benar-benar ingin mencari kematian Meskipun kekuatan fisik orang ini kuat tetapi jika pukulan guntur ini mendarat Ia khawatir orang ini benar-benar akan dihancurkan dalam sekejap mata Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya guntur yang berkumpul siap untuk dilesatkan Suara raungan guntur ini benar-benar seperti raungan dari binatang buas Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya menatap ke arah guntur yang terlihat begitu kuat Lautan guntur seluas 210 ribu meter pada saat ini seketika kembali menyebar di tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun bergumam bahwa jika Xiaoyan tidak bisa menahan guntur hukuman dewa ini Kualifikasi apa yang Xiaoyan miliki untuk mengendalikan guntur penghancur kehampaan Mata semua orang pada saat ini terfokus kepada Xiaoyan Dan mereka ingin melihat apakah Xiaoyan bisa menahan pengeboman guntur hukuman dewa ini atau tidak Pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan guntur hukuman dewa yang mendarat di tubuh Xiaoyan Aliran kekuatan guntur segera mengalir dengan deras ke tubuh Xiaoyan Xiaoyan langsung menjerit kesakitan dan sosok Xiaoyan sedikit tenggelam di dalam guntur Guntur yang mengalir menghancurkan tubuh Xiaoyan sepenuhnya Kulit Xiaoyan meledak di dalam guntur dan darah setar daging pada saat ini benar-benar menguap Melihat hal ini semua sosok seketika tercengang dan mereka berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi Sosok-sosok yang berada di sekitar pada saat ini menggertakan gigi dan merasakan empati kepada Xiaoyan Salah seorang di antara mereka bahkan bergumam bahwa meskipun ia tidak mengenal sosok ini Ia masih berharap sosok ini akan bisa bertahan Ia telah lama berada di sini dan ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang yang berani memprovokasi guntur hukuman dewa Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang kulitnya pada saat ini benar-benar diledakan Daging dan darah Xiaoyan pada saat ini benar-benar melayang Meskipun kecepatan pemulihan Xiaoyan benar-benar sudah sangat kuat Tetapi pada akhirnya Xiaoyan tidak dapat menahan kekuatan destruksif dari guntur Semua pakaian Xiaoyan meledak dengan tubuh Xiaoyan yang terlihat berlumuran darah Sosok berdarah ini terlihat sangat tragis Tetapi meskipun begitu Xiaoyan masih tetap tidak terjatuh Banyak pasang mata pada saat ini terkejut melihat Xiaoyan yang masih bisa berdiri dengan tegak Mata mereka terbelalak dan tanpa sadar mereka bergumam bahwa Xiaoyan ini benar-benar berhasil menahannya Sementara itu di sisi lain meskipun tubuh Xiaoyan benar-benar hancur Pada saat ini Xiaoyan segera menampilkan senyum di wajahnya Tubuh Xiaoyan yang dipenuhi dengan luka juga pada saat ini dengan cepat pulih ke kondisi semula Xiaoyan pada saat ini lanjut bergumam bahwa Xiaoyan telah mencapai 250 ribu meter persegi Selain itu pada saat ini ada juga guntur yang berenang di bawah tubuh Xiaoyan Busur petir menyala-nyala dan seseorang dapat dengan jelas merasakan energi serta darah yang kuat yang memancar dari tubuh Xiaoyan Ini merupakan energi dan kekuatan darah yang hanya dimiliki oleh manusia yang kuat Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa semua ini masih belum cukup Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan bergumam bahwa Xiaoyan harus menjadi semakin kuat Pada saat ini semakin kuat tubuh Xiaoyan semakin cepat Xiaoyan bisa memulihkan kondisi tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya perlahan mengangkat ke lapaknya dan menatap ke arah udara Sepertinya guntur hukuman dewa pada saat ini tidak berniat turun lagi Xiaoyan pada akhirnya memiliki kilatan di matanya sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah sosok-sosok yang berada di sekitar Senyum aneh pada saat ini muncul di wajah Xiaoyan ketika Xiaoyan bergumam bahwa jika guntur ini tidak turun Maka Xiaoyan pada saat ini hanya bisa meminta bantuan mereka Sosok-sosok yang mendengar perkataan Xiaoyan ini seketika memiliki ekspresi dengan penuh tanda tanya Mereka masih bingung dengan maksud perkataan dari Xiaoyan Namun pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini segera melesat meraung ke arah semua orang Melihat hal ini pada akhirnya mereka segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Mereka juga pada saat sebelumnya telah mendengar jeritan yang bersumber dari bawah Tampaknya jeritan ini berasal dari Xiaoyan yang memukli semua orang untuk memicu guntur Namun tentu saja orang yang berada di tingkat ketiga ini merupakan orang yang cukup kuat Orang yang terkuat di antara mereka adalah tahap akhir dari dogat bintang tujuh Setidaknya sosok ini memiliki 50 juta orijin ki di tubuhnya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini membabi buta Sosok tersebut pada akhirnya segera melesat ke arah Xiaoyan Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sosoknya pada saat ini segera melesatkan tinju yang kuat Xiaoyan juga pada saat ini segera menghadapi sosok yang melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak menggunakan 10 api iblis Xiaoyan hanya menggunakan 24 juta orijin ki Xiaoyan yang ditambah dengan lautan guntur seluas 250 ribu meter persegi Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan kedua tinju yang saling bertemu Suara tumpul terdengar dan kedua belah pihak pada saat ini terlihat sama-sama stagnan Pria yang menyerang Xiaoyan tampaknya benar-benar sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Sosoknya segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani berbicara omong kosong dengan kekuatan tahap awal dogat bintang tujuh Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan si pria dan Xiaoyan seketika memiliki mata yang berbinar Saat berikutnya Xiaoyan tersenyum tanpa berkata apapun Xiaoyan hanya sedikit bergumam ketika mengeluarkan teknik tujuh tinju mengejutkan penghancur dewa Teknik tujuh tinju mengejutkan penghancur dewa ini digunakan oleh Xiaoyan dengan menggabungkan tiga jenis kekuatan Kekuatan tersebut adalah lautan guntur sumber energi dan lengan penghancur dewa Kekuatan yang dasyat pada akhirnya segera meledak dari lengan Xiaoyan Hentakan yang kuat juga pada saat ini mengakibatkan si pria seketika dipenuhi dengan keterkejutan Sosoknya segera melonjakan 50 juta orijinki yang ia miliki Ledakan kembali terdengar dengan suara teredam yang terjadi di antara kedua belah pihak Setelah beberapa saat pada akhirnya terdengar suara retakan yang datang dari lengan si pria Kekuatan besar dari tinju Xiaoyan juga pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah si pria Pria tersebut seketika melesat dengan memuntahkan seteguk besar cairan merah Begitu si pria menstabilkan tubuhnya dan bersiap untuk menatap ke arah Xiaoyan Suara gemuruh di atas langit seketika mulai bergetar Melihat guntur yang baru saja keluar, Xiaoyan pada saat ini sedikit tidak puas karena guntur tersebut terlalu lemah Xiaoyan pada akhirnya dengan penuh semangat segera kembali melesat menuju ke arah si pria Sementara itu di sisi lain mata si pria pada saat ini menunjukkan kepanikan Selain harus berhadapan dengan Xiaoyan, si pria juga pada saat ini benar-benar takut dengan guntur yang menggelegar Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terus menerus melesatkan serangan ke arah si pria Si pria pada akhirnya tidak lagi bisa menghindari serangan Xiaoyan Sosoknya terus menerus berhadapan dengan Xiaoyan sambil terus memperhatikan guntur yang semakin kuat Pada akhirnya setelah beberapa saat guntur di udara telah menjadi semakin kuat Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini menghentikan penyerangannya Xiaoyan menatap ke arah pria yang pada saat ini mundur dan Xiaoyan segera menangkupkan tangannya Xiaoyan lanjut mengucapkan terima kasih atas bantuan dari si pria Si pria pada saat ini hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Jika diperhatikan lebih dekat pada saat ini si pria benar-benar dipenuhi dengan luka bekas tinju Bahkan masih ada asap hitam yang pada saat ini menguap dari tubuhnya Bau seperti daging terbakar juga pada saat ini memenuhi udara di sekitar Tampaknya si pria benar-benar dirugikan dengan serangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah guntur yang berada di udara Kali ini guntur yang akan melesat benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan guntur sebelumnya Tanpa banyak penundaan lagi guntur pada akhirnya seketika melesat dan mengalir ke arah Xiaoyan Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan guntur yang kembali memenuhi tubuh Xiaoyan Di bawah penghancuran guntur ini lautan guntur Xiaoyan juga terus menerus meningkat Xiaoyan pada saat ini juga terus menerus menahan rasa sakit Namun meskipun begitu Xiaoyan juga memiliki ekspresi gembira dan setelah mencapai total 500 ribu meter persegi Xiaoyan merasa bahwa kekuatan fisik Xiaoyan sudah tidak lagi bisa ditempa oleh guntur di tempat ini Xiaoyan pada akhirnya dengan semangat tiba-tiba mengangkat gelapaknya dan menatap ke arah lantai kedua Kegembiraan di mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi semakin kuat Tanpa banyak penundaan lagi sosok Xiaoyan pada akhirnya segera melesat menuju ke arah lantai kedua Sementara itu di sisi lain Rancang pada saat ini telah meninggalkan aula penjara guntur Setelah meniru intimidasi Xiaoyan Rancang pada saat ini tertawa bahagia Sesaat kemudian Rancang pada saat ini melihat sekeliling dengan ekspresi sedikit bingung Rancang pada akhirnya segera bertanya kepada para penjaga apakah Xiaoyan belum keluar Salah seorang penjaga segera berkata bahwa saudara dari Tuan Rancang belum keluar Yang mulia ratu juga telah berada di sini ditemani dengan tiga wanita cantik Rancang pada saat ini mengagumkan kelapaknya dan Rancang bergumam bahwa sepertinya saudara Xiaoyan telah tinggal di lantai keempat untuk waktu yang lebih lama Penjaga di samping Rancang pada saat ini menggelengkan kelapaknya sambil tersenyum masam Dan menjelaskan bahwa baru saja ia telah memasuki lantai paling atas Rancang pada saat ini tersenyum dan bergumam sepertinya orang-orang di lantai keempat benar-benar akan terus-menerus disiksa oleh Xiaoyan Begitu Rancang berbicara di tahap ini Rancang baru menyadari apa yang disebutkan oleh penjaga sebelumnya Rancang pada akhirnya segera menoleh dan bertanya apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh si penjaga Melihat Rancang yang pada saat ini melotot si penjaga hanya bisa sedikit terdiam Sesaat kemudian barulah si penjaga menjelaskan bahwa reinkarnasi yang mulia sekarang telah pergi ke lantai atas aula penjara guntur Mata Rancang seketika tiba-tiba menyusut dengan wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan Rancang segera mengangkat kelapaknya dan segera terbang menuju ke arah langit Sosok Rancang pada saat ini berdiri di dekat puncak dari aula Ini adalah sisi luar dari lantai atas aula penjaga guntur yang tenggelam ke dalam awan Rancang pada saat ini memandang ke arah aula penjaga guntur dari luar Rancang pada saat ini bisa mendengar raungan guntur yang tidak ada habisnya yang bergemak di dalam aula Rancang pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar telah memasuki level teratas dari aula ini Namun Xiaoyan sepertinya tidak mengetahui bahwa tidak ada orang berdosa yang dipenjara di level teratas Terlebih lagi kekuatan guntur yang berada di lantai teratas merupakan kekuatan yang paling kuat Dikatakan bahwa Dogat Bintang 9 biasa saja benar-benar tidak akan bisa menahan kekuatan guntur ini sama sekali Rancang pada saat ini memiliki ekspresi ketakutan dan hatinya sedikit menegang Rancang benar-benar gugup pada saat ini dan sangat mengkhawatirkan sosok Xiaoyan Rancang pada akhirnya hanya bisa duduk bersilak di udara dan Rancang pada saat ini terus-menerus merasakan aura dari Xiaoyan Rancang pada akhirnya menghelak nafas karena dapat dengan jelas merasakan ada aura kehidupan di dalam aula Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedang berdiri di lantai atas aula penjara guntur Di atas kelapa Xiaoyan terlihat ada seekor burung phoenix guntur Semua guntur yang berada di tempat ini tampaknya benar-benar terpancar dari sosok tersebut Ratusan rantai besi pada saat ini mengelilingi burung phoenix guntur Rantai-rantai ini menjebak dan memenjarakan phoenix guntur di tempat ini Xiaoyan terkejut melihat lautan guntur di atas kelapanya yang benar-benar sangat kuat Xiaoyan pun bergumam bahwa aura semacam ini benar-benar aura yang dimiliki oleh jantung guntur Sementara itu di sisi lain phoenix guntur pada saat ini segera membuka mulutnya Dan suara yang keluar bukanlah suara teriakan burung phoenix Suara yang keluar adalah suara deru guntur yang sangat memekakan telinga Matanya tiba-tiba mengeluarkan kilat ketika sosoknya menetap ke arah Xiaoyan dengan penuh amarah Bersamaan dengan hal tersebut guntur pada saat ini seketika mengembun di depan dari phoenix guntur Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya merasakan kekuatan guntur yang mulai perlahan terbentuk Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya ini bukanlah jantung guntur Hanya saja kekuatan guntur ini cukup kuat dan Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang sangat deras Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya karena Xiaoyan bisa merasakan ada krisis hidup dan mati yang terpancar dari guntur ini Xiaoyan juga pada saat ini menghelak nafas dan bergumam Mungkinkah ini bukanlah jantung guntur? Sebelum Xiaoyan bisa berpikir terlalu banyak pada saat ini phoenix guntur telah membuka mulutnya Cahaya guntur yang berkumpul di depannya pada saat ini segera mulai melesat ke arah Xiaoyan Lesatan dari guntur ini mengandung kekuatan guntur yang benar-benar tak tertandingi Sinar guntur ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan membuat Xiaoyan seketika merinding Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Karena meskipun Xiaoyan diberkati dengan lautan guntur yang megah seluas 900 ribu meter persegi Xiaoyan tampak masih rentan terhadap sinar guntur yang dilesatkan oleh phoenix guntur Sesaat kemudian klon iblis keabadian pada saat ini muncul di samping Xiaoyan Penampilan dari klon iblis keabadian pada saat ini tampak seperti lelaki tua Bersamaan dengan sinar cahaya guntur yang pada saat ini semakin dekat Sosok klon iblis keabadian dan Xiaoyan pada akhirnya ketika bergabung Tiba-tiba seluruh tubuh Xiaoyan bersinar dengan guntur yang hitam Dan Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapaknya menatap ke arah sinar cahaya guntur yang menderu Xiaoyan dapat merasakan bahwa kehidupan dari klon iblis keabadian pada saat ini dengan cepat berkurang Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada akhirnya diselimuti dengan guntur Seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini bergetar dan Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang kuat yang mengalir Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan semangat dan cahaya di tubuh Xiaoyan Dan seketika melonjak mata Xiaoyan bersinar terang dan Xiaoyan bisa merasakan lautan guntur yang megah di tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan telah berhasil mencapai total 1 juta meter persegi lautan guntur Terima kasih telah menonton